Intro Berbuat sesuatu ketika lebih dewasanya juga sangat positif sekali melihat apa yang terjadi pada usia lebih mudanya Ingin membuat sesuatu yang lebih baik ketika mungkin beranjak usia yang lebih matang Nah sebelum kita beranjak mengenai beberapa hal-hal tersebut yang ini juga mungkin bisa kita bahas Kita akan mengulas beberapa keindahan yang pernah terjadi di masa anak-anak Beberapanya adalah dengan menonton acara anak-anak yang benar-benar framenya adalah anak-anak Tahun 90-an kali ya 90-an Tahun 90-an kan untuk acara anak-anak lumayan punya tempat lah ya Di sebuah stasiun TV khusus untuk anak-anak Nah beberapa diantaranya yang kita ingat yaitu ada Cilukbak Cilukbak ada videonya Kita lihat Terima kasih telah menonton! Kita belajar bersama Abis belajar Kita bermain Di masyarakat Oke Jayanya gimana? Iya dulu Lupa Ciluk Ciluk Terima kasih telah menonton! Ciluk Terima kasih telah menonton! 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 tahun lebih, tapi pas 4 bulan pertama itu saya jalan-jalan ke desa-desa kecil gitu ya, saking kalau weekend tuh biasanya diving lama-lama, diving terus bosen juga, jalan ke desa-desa kecil dan disitulah ngeliat betapa sederhananya masyarakat disana hidup, terus infrastruktur juga sangat terbatas, terus keadaan sekolah juga fasilitasnya sangat terbatas gitu ya, sederhana sekali, jadi saya pikir mungkin saya bisa berbuat sesuatu, tapi apa? Nah, menurut saya salah satu faktor penting untuk majunya sebuah bangsa itu pendidikan, nah waktu itu saya pikir kalau kita ingin mengubah sesuatu itu harus dimulai dari anak-anak, apa? Pendidikan, dan setelah ngobrol banyak dengan masyarakat tempat, akhirnya saya tahu salah satu faktor yang kurang nih di desa-desa kecil itu adalah akses buku, jadi yaudah kepikiran lah, oke di sekolah-sekolah itu gak ada perpustakaan, terus di desa-desa itu gak ada toko buku, boro-boro gitu kan, listrik aja gak ada, akses terhadap air gak ada, apalagi akses terhadap buku, akhirnya saya pikir, oke saya bisa nih bikin taman bacaan, disitulah awal mulanya taman bacaan pelangi. Jadi bener-bener tergerak itu dari gara-gara melihat gitu kan, melihat langsung dan ngobrol sama masyarakat. Tapi ini pasti gara-gara jatuh cinta dengan tempatnya juga kan, tempatnya juga tuh keadaan disana yang buat sampai akhirnya, alamnya luar biasa ya? Luar biasa sekali. Itu pergerakan pertama pasti memulai sesuatu itu pasti agak lebih berat, karena kan gak tau mulai dari mana dan kemudian juga apa yang harus diupayakan duluan dan siapa yang mendukung. Nah bagaimana sampai akhirnya nyeplos yang pertama deh, bagaimana akhirnya sampai ini kejadiannya? Oke, jadi pas udah dapet ide mau bikin taman bacaan pelangi itu, langsung kan pasti banyak pertanyaan kan di kepala nih, aduh gimana ya cara mulainya, terus udah gitu, dapet bukunya dari mana, siapa yang mengelola gitu, dan akhirnya ngecurhat sama temen, terus temen bilang udah gak usah kebanyakan mikir. Kamu kan orangnya perfeksionis, tapi kalau kebanyakan mikir nanti malah gak kejadian, just do it aja gitu. Kejadian dulu aja gitu. Terus jadi yaudah, saya langsung balik ke Jakarta, menghubungi salah satu publisher ternama terbesar, itu saya bilang, saya mau bikin taman bacaan di Indonesia Timur, saya minta discount untuk beli buku. Terus dikasih discount 30%, udah langsung beli, awalnya itu hanya 200 buku. Langsung saya bawa ke Flores, dan sebelum saya beli buku itu, saya udah survei tempat, udah ngobrol dengan pemilik rumah di Kampung Roe itu, rumah berwarna pink. Terus kebetulan beliau juga menyambut positif, dan yaudah saya langsung buka taman bacaan pelangi yang pertama di Kampung Roe, hanya dengan 200 buku. Dan sekarang di lokasi itu sudah ada lebih dari 3.500 buku. Wah, luar biasa. Ya, ada juga informasi dari HSE, akan ditambahkan. Kita lihat di plasma saya. Ya, itu di Pulau Rinca. Di Pulau Rinca. Di lokasinya, Pulau Rinca itu di Taman Nasional Komodo. Nah, itu taman bacaannya itu ada di rumah warga di situ? Iya. Jadi, memang lokasi Taman Bacaan Pelangi itu mayoritas di either rumah penduduk, atau rumah adat, atau sanggar seni. Jadi, kita memang bekerja sama dengan masyarakat setempat supaya sustainable kan. Karena nggak mungkin saya tinggal di sana terus gitu. Jadi, kita yang menyediakan bukunya, lalu masyarakat setempat yang menyediakan lokasi, dan juga pengelolanya. Dan semuanya itu volunteer, sukarela nggak dibayar. Wah, luar biasa. Ibaratnya. Jadi, masyarakat sekitar juga ikut tergerak ya. Iya. Juga ada gambar. Ini jadi juga di Lombo-Nbaju juga? Enggak, itu di Kampung Melo. Kampung Melo. Jadi, total ada 20 lokasi di Flores. Lalu, ada 6 lokasi lainnya di Lombok, Sumbawa, Timur, di Pulau Bandanera, di Maluku, dan di Sulawesi. Tapi, ketika ke sana kemampuan anak-anak untuk membaca, apakah sudah bagus atau masih terbatas? Iya. Jadi, kalau di Indonesia Timur itu, kalau di desa-desa yang kita buka, memang desa-desa terpencil kita milihnya ya. Dan itu mayoritas anak-anak bisa membaca, cuman memang kemampuannya jangan dibandingkan dengan anak-anak di Pulau Jawa, misalnya di Jakarta yang kelas 1 udah bisa baca. Rata-rata di sana, kelas 3 tuh baru mulai lancar baca. Ada juga sih yang kelas 2 udah mulai lancar, tapi kayak misalnya contohnya di Atambua itu kelas 4 SD baru mulai bisa membaca. Terus ada juga menurut pengelola kita di Pulau Komodo itu bahkan ada anak SMP kelas 1 yang belum bisa baca. Bingung kan? Bisa sampai SMP dia ya? Oh, bisa lulus? Itu dia, misteri. Nah, semua misteri yang terjadi. Tapi ini sebenarnya kalau kita urut lagi ya. Kamu pegel. Iya, pegel. Ibaratnya untuk mampu menciptakan, apa namanya, membuat sampai 20 ya? 26. Sampai 26, kemudian menyediakan satu tempatnya sampai ribuan buku, dan dia juga harus bolak-balik transportasi, itu kan butuh dana. Dari mana pergerakan ini mendapatkan dana untuk menjediakan itu semua? Padahal ini adalah sebuah kegiatan yang bersifat volunteer. Awalnya malah independen kan? Independen gitu. Apakah mendapatkan dukungan dari sebuah badan, atau mungkin ada banyak sekali volunteer yang ikut juga serta di kegiatan ini? Iya, jadi memang selama 4 tahun terakhir ini, kita aktif gitu ya, melibatkan semua teman-teman, network, juga organisasi lainnya. Jadi, Taman Bacaan Pelangi tidak bisa berkembang sepesat ini tanpa adanya bantuan dari para individu, teman-teman, semua organisasi lain, kayak NGO-NGO lain, juga corporation juga ikut membantu untuk mendonaskan buku maupun dana untuk kita bikin di lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, Taman Bacaan Pelangi juga kerjasama dengan fundraising activity, fundraising campaign namanya Drive Books Not Cars, di mana kita mengumpulkan buku, taruh dropbox-dropbox itu di tempat gaul di Jakarta, supaya orang-orang bisa nyumbang buku cerita anak-anak maupun buku bahasa Inggris. Nah, buku bahasa Inggrisnya ini dijual pas acara Car Free Day, dan dari situlah uangnya bisa kita belikan buku lagi. Di Car Free Day ada support-nya juga ya? Iya. Itu di mana? Nah, itu setahun dua kali. Setahun dua kali, biadain kalau misalnya mau beli di area Car Free Day berarti. Tapi sekarang baru bulan kemarin, Taman Bacaan Pelangi, kita sudah sah menjadi yayasan sosial. Namanya Yayasan Pelangi Impian Bangsa. Iya. Yayasan Pelangi Impian Bangsa dan fokus kita tetap mendirikan Taman Bacaan untuk anak-anak yang tinggal di desa-desa pelosok di Indonesia Timur. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan minat baca, supaya anak-anak desa itu juga mendapatkan akses terhadap buku bacaan. Karena menurut kami, buku itu penting untuk menginspirasi mereka, memotivasi mereka, dan membuat mereka berani bermimpi. Iya. Ya, biasanya dari mimpi itu ada konsep-konsep yang tergambar di kepala. Buku dan setelah sesuatunya itu kan merupakan jendela masa depannya anak-anak. Benar, mungkin start-nya dari membaca, siapa tahu masa depannya mereka mulai termuka, luas. Benar, daripada punya uang ngasih ke pengemis yang udah kaya, beli buku kasih yang jelas gitu. Bikin anak-anak tambah pinter, jangan tambah males ya kan. Iya, benar-benar. Karena anak-anak yang tinggal di desa-desa itu, mereka itu sangat senang begitu melihat buku. Karena mereka nggak pernah ngelihat buku seperti itu kan. Mungkin buat kita yang tinggal di kota besar, biasa ngelihat buku Cinderella, Mickey Mouse gitu, Donald Bebek. Tapi buat mereka matanya berbinar-binar dan langsung nyerbu lemari buku. Pas kita pertama kali buka, di desa manapun itu kejadiannya selalu sama. Apalagi sekarang kan buku macam-macamnya, apalagi buat buku anak-anak ada yang pop-up. Ada pop-up, ada yang pas lagi ngomong-ngomong, eh, meimbun malah. Ada musiknya dan lain-lain. Dan sekarang setelah 4 tahun berjalan, feedback yang kita terima itu sangat positif. Jadi katanya sekarang anak-anak kalau disuruh mengarang, itu alur ceritanya sudah mulai bagus. Lalu kosa-kata bahasa Indonesia, mereka juga makin bertambah. Karena kan sehari-hari mereka pakai bahasa daerah kan. Dan itu menurut saya sangat penting. Karena semakin terbiasa mereka membaca buku berbahasa Indonesia, maka pas mereka belajar di sekolah, itu juga kemampuan memahami apa yang diajarkan itu juga bisa lebih tinggi. Contohnya kayak misalnya pas ujian akhir nasional itu, daerah NTT itu selalu berada di peringkat paling bawah. Kenapa? Setelah saya tanya ke guru-guru, ternyata as simple as they don't understand. Mereka nggak ngerti maksud dari soal itu apa. Nah disitulah kemampuan bahasa Indonesia kan sangat terbatas. Jadi melalui buku yang kita berikan itu, mudah-mudahan anak-anak juga bisa semakin terbiasa berbahasa Indonesia. Amin, amin. Ini, sindilan. Buat anak-anak yang ada di kota, itu akan sangat memalukan sekali kalau sampai nggak doyan baca. Mereka yang jauh dari mana-mana aja, mereka doyan baca. Di Jakarta emang nggak doyan baca. Sampai excited lagi ya. Jangan sampai ketinggalan, mereka tiba-tiba udah jauh ke masa Inggris, tau banyak informasi karena baca. Yang di Jakarta kebanyakan nge-mall. Mereka juga baca, ya kadangnya bacanya baca Twitter. Atau main games. Atau main games. Nah, sekarang ini ada tips nggak untuk yang sekarang sedang menyaksikan. Mereka mempunyai apa namanya, sensitivitas yang sama dengan Mbak Liza ini. Ibaratnya kalau Mbak Nila, misalnya melihat sesuatu, ingin ada sebuah pergerakan, tapi mereka nggak tahu mulainya dari mana. Bagaimana cara men-trigger menjadi orang yang bisa berbuat untuk orang lain, tapi tanpa ragu-ragu. Awalnya juga kan ragu-ragu, kemudian dapat semangat itu gimana caranya? Jangan kebanyakan mikir, langsung aja terjun, karena kita akan belajar dari apa yang kita lakukan. Lama-lama belajar dari pengalaman. Terus yang kedua, mulai dari hal yang kecil dulu, tapi fokus. Kayak misalnya aku mulai dari taman bacaan, tapi memang fokus di situ. Jadi kadang-kadang banyak anak muda yang maunya banyak, tapi akhirnya jadi nggak fokus dan bingung mulai dari mana. Jadi mulai dari satu hal dulu, yang kecil dulu start dari awal, kecil-kecil-kecil, lama-lama makin jadi besar. Dan jangan takut untuk memulai ya. Benar, jangan cuma niat aja, tapi do it ya. Do it. Ingat, duitnya tuh lakukan, jangan duitin ya. Ingat, kita mau lakuin tapi do it. Nah, dengan pergerakan dijalankan oleh Mbak Nilay ini, sampai-sampai Mbak Nilay mendapatkan penghargaan Kartini Next Generation Award 2013, kategori Inspiring Women in ICT for Community Development. Ini sebuah penghargaan yang dikejar atau emang ngerjain aja tiba-tiba dia datang? Seperti apa? Saya nggak pernah kepikiran untuk dapat berbagai penghargaan dengan adanya inisiatif untuk membuat tahun bacaan pangi. Murni awalnya itu, sampai sekarang saya ingin agar semua anak yang tinggal di daerah terpencil di Indonesia Timur itu memiliki akses terhadap buku bacaan. Jadi memang dari dasar kepedulian saya gitu, sampai akhirnya sekarang udah jadi 26 lokasi dan dapat penghargaan, itu sih, apa ya saya pikir itu efeknya gitu. Domino efek sepertinya, saling. Domino efeknya, snowball efek juga gitu kan, dan teman-teman makin banyak juga yang membantu. Itu saya juga berterima kasih terhadap semua pihak yang sudah membantu penghargaan ini untuk kita semua. Iya, luar biasa. Yang seperti ini menjadi sambungkan untuk yang sekarang hanya menonton saja tanpa berbuat apa-apa. Karena banyak sekali yang masih bisa menerima bantuan sangat luar biasa dari kita. Terima kasih untuk Mbak Nilay Tansi datang ke sini. Ini mudah-mudahan ada pihak lanjutnya yang untuk menonton-menonton luar biasa bisa kita undang kembali lagi ke sini dengan informasi yang ada perkembangan baru nih dari sana gitu ya, kita tunggu terus. Nah, untuk Anda yang lebih hanya suka menonton, oh jangan, lebih baik langsung lakukan saja. Karena apa? Karena menonton itu juga ternyata sesuatu yang bisa dibilang sangat-sangat... Variatif ya? Tapi juga variatif. Berikut ini kita akan berikan beberapa variasi orang-orang yang hanya sukanya menonton saja. Jangan kemarah-marah aja di Tuna Choo! Jangan kemarah-marah aja di Tuna Choo!